Intro Hai Verbalovers, kembali lagi di channel Chanja Zinspon Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya, mari kita simak bersama Prediksi Indonesia vs Brunei N jadwal piala AFFU-19 Live Indonesia Indonesia menang dramatis 6-2 atas Brunei Prediksi Indonesia vs Brunei menyimpulkan Laka dalam jadwal piala AFFU-19 Menjadi kesempatan timnas U-19 meraih kemenangan Pertandingan timnas Indonesia di grup AFF Cup U-19 ini bisa ditonton via siaran langsung Indonesia dan live streaming video Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Senin malam mengetjuli 2022 Bertanding di Stadion Patriot Chandrabaga dengan dukungan ribuan supporter Timnas Indonesia U-19 semestinya lebih diuntungkan dibandingkan Brunei Apalagi timnas Brunei U-19 tidak termasuk tim kuat di Asia Tenggara Kemenangan juga sedang dibutuhkan oleh skuat Garuda Muda Dalam laga perdana piala AFFU-19 2022 kemarin Timnas Indonesia U-19 hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Vietnam U-19 Di sisi lain Runei Darussalam U-19 saat ini menempati posisi juru kunci grup A Piala AFFU-19 2022 setelah tumbang 0-7 dari Myanmar di laga pertama Sementara timnas Indonesia U-19 menempati peringkat 3 dengan mengumpulkan 1 poin Prediksi timnas Indonesia U-19 versus Brunei di AFF Cup U-19 Kendeti gagal meraih kemenangan atas timnas Vietnam U-19 Pelatih timnas Indonesia U-19 Sintiau mengaku senang dengan performa anak asuhnya Di laga selanjutnya melawan Brunei Darussalam Squad Garuda Nusantara diharapkan mampu meraih kemenangan Sintiau mengakui bahwa laga pertama selalu sulit Hal tersebut juga terjadi dengan timnya di Piala AFFU-19 2022 sehingga skor 0-0 menurut dia bukan hasil yang buruk Pertandingan pertama selalu sulit Tapi saya pikir kinerja pemain cukup bagus Setidaknya kami mendapat 1 poin dari pertandingan yang sulit melawan Vietnam Kata Sintiau Di laga kedua melawan Brunei Darussalam Timnas Indonesia U-19 wajib meraih kemenangan Untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan pun diunggulkan bisa memenangi pertandingan tersebut Brunei Darussalam U-19 sendiri tampil buruk di laga pertama Piala AFFU-19 Menghadapi Myanmar U-19 di laga pertama Tim Besutan Faisalani Abdul Ghani kalah dengan skor telak 7-0 Hasil pertandingan Brunei kontra Myanmar bisa menunjukkan kekuatan calon lawan skuad Asuhan Sintiong Di atas kertas, timnas Indonesia U-19 seharusnya bisa meraih kemenangan di laga macdai kedua grup A Piala AFFU-19 2022 tersebut Head-to-head timnas Indonesia U-19 kursus Brunei U-19 Data head-to-head kedua tim menunjukkan timnas Brunei U-19 tidak pernah menang atas timnas Indonesia U-19 Dalam 3 pertemuan timnas U-19 Indonesia selalu meraih kemenangan Hasil 3 laga terakhir Indonesia U-19 kursus Brunei U-19 10 Agustus 19 Brunei Darussalam U-19 kursus Indonesia U-19-16 31 Oktober 17 Indonesia U-19 kursus Brunei Darussalam U-19-5-0 10 September 13 Indonesia U-19 kursus Brunei Darussalam U-19-5-0 Menghadapi Brunei Darussalam di macdai dua piala AFFU-19 2022 Sinti yang diprediksi tetap memainkan skema andalannya 3-4-3 Okciaraka diperkirakan tetap diberi kesempatan tampil di lini depan bersama dengan Ronaldo Kuatah dan Marcelino Ferdinand Dilain pihak timnas Brunei U-19 yang tidak ingin telah telak melawan timnas Indonesia U-19 bakal tampil lebih bertahan Latifah Isalani Abdul Ghani diprediksi memainkan banyak pemain bertahan dalam skema 5-3-2 Terima kasih telah menonton!